Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita berkesempatan untuk bertemu Muka Meskipun melewati video Kita sampaikan salawat dan salam Kepada Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad wa'ali Muhammad Dan lebih besar lagi syukur kita Kepada Allah SWT Karena kita sudah diberi kesehatan Untuk insya Allah dalam beberapa hari mendatang Memasuki bulan Ramadhan Sebuah bulan yang disebut sebagai bulannya Allah SWT Sebuah bulan yang didalamnya Kita mendapatkan fasilitas Ibadah puasa Ramadhan Dengan segala kelebihannya Jadi banyak hikmahnya Dan juga besar sekali dan berlipat ganda Pahala yang Allah berikan kepada Orang yang berpuasa Sampai-sampai Rasulullah SAW Mengatakan bahwa Di surga nanti ada satu Pintu masuk surga Area tertentu dari surga Yang khusus disediakan Bagi orang yang berpuasa Itu namanya ar-rayyan Nanti orang yang biasa berpuasa Masuk lewat pintu ini Dan orang terakhir yang biasa berpuasa Masuk Ketika dia sudah masuk Pintu itu ditutup Tidak ada kesempatan bagi Orang lain Khusus eksklusif bagi Orang-orang yang berpuasa Di dalam bulan Ramadhan Yang suci ini Juga ada satu malam Yang disebut sebagai Malam Laylatul Qadar Atau malam Yang merupakan Malam Allah SWT Menunjukkan Kekuasaannya Dengan turunnya Para malaikat Dan Hadirnya kedamaian Yang Siapa saja yang bisa menemui Malam Laylatul Qadar Dalam keadaan Taat kepada Allah SWT Maka dia Seolah-olah Sudah mendapatkan Kebaikan Lebih dari Masa hidupnya Seribu tahun Dan di malam ini Dikatakan sebagai Mengandung Imbalan Lebih daripada Kebaikan Yang kita lakukan Selama seribu tahun Kita juga Insya Allah Akan mendapatkan Takdir Allah Yang baik Untuk tahun-tahun Yang akan datang Setelah Malam Laylatul Qadar Yang kita jumpai itu Kekeliruan Sebagian orang adalah Tidak Mengumpulkan Bekal Amal-amal Soleh Dalam waktu panjang Hanya di malam itu Kemudian mereka Begadang Membaca Al-Quran Tentu semua adalah Kegiatan yang baik Disebut Yahya ul-layl Tapi Malam ini Terlalu agung Untuk Sekadar Dijemput Dengan Kebaikan Satu malam saja Kita perlu Mengumpulkan Bekal Selama setahun Penuh Berbuat kebaikan Agar Allah S.W.T. Pada puncaknya Menghadiahi kita Dengan malam Laylatul Qadar ini Nah tentu Kita perlu Berbicara Kepada anak-anak Tentang Keistimewaan Bulan Ramadan Banyak sekali Hikmah Bulan Ramadan Dan ibadah puasa Di bulan Ramadan Ada hikmah yang Sangat Spiritual Ada hikmah yang Sangat Filosofis Tapi tentunya Kita akan berbicara Dengan anak-anak Sesuai dengan Kadar Umur mereka Kemampuan mereka Memahami Saya menyarankan Sedikitnya Ada empat Aspek Empat hikmah Bulan Ramadan Yang kita bisa Ajarkan kepada Anak-anak kita Yang pertama Bulan Ramadan Yang di dalamnya Ada Kewajiban berpuasa Mulai Fajar Sampai Terbit matahari Ini adalah Sebetulnya Satu ujian Bagi ketaatan kita Kepada Allah S.W.T. Sebagai manusia Kita butuh makan Sebagai manusia Kita butuh minum Ya Tapi Allah S.W.T. Ingin menguji kita Apakah kita Mau mengorbankan Kebutuhan kita Demi ketaatan kita Kepada perintah Allah S.W.T. Dan puasa Di dalam Islam ini Tidak sama dengan Puasa-puasa yang Berlebihan Misalnya puasa Berhari-hari Tanpa berbuka Dalam Islam Sudah dihitung Kemampuan manusia Tidak makan Dan minum Tanpa mengganggu Kesehatannya Sehingga Dibatasi Sejak terbitnya Fajar Sampai Tenggelam Matahari Anak-anak Lapar Anak-anak Haus Tapi justru Dengan lapar Dan haus Itu Yang kita Tanggung Demi menjalankan Perintah Allah Akan menjadi Bukti Akan Ketaatan kita Kepada Allah S.W.T. Tentu Kita semua Sebagai orang tua Tidak boleh Menjadikan Beban puasa Ramadan ini Terlalu berat Bagi anak-anak kita Sehingga Akhirnya Sebaliknya Dari menimbulkan Kecintaan Kepada Ramadan Anak-anak kita Merasa Ini sesuatu Yang Tidak mereka Sukai Itu sebabnya Kita diajarkan Untuk Mengajar anak-anak Berpuasa Sesuai dengan Kemampuan mereka Kalau Ada anak-anak kita Yang sudah ingin Berpuasa Tapi hanya Sanggup berpuasa Dua jam Buatlah Mereka berpuasa Dua jam Tiga jam Empat jam Setengah hari Ya berbuka Di siang hari Kemudian puasa Sampai sore hari Kalau tidak mampu Tiap hari Mungkin diselang-seling Seminggu bisa Sekali Dua kali Ya Jangan sampai Kalau kita Memberi mereka Beban terlalu berat Mereka akhirnya Tidak menyukai Puasa di bulan Ramadan Dan di dalam Islam Memang diajarkan Bahwa Kebaikan-kebaikan Termasuk Disiplin Ya Termasuk Berpantang Itu hendaknya Diajarkan secara Bertahap Ya Jangan Diajarkan dengan Cara Mendadak Mendadak Tidak sesuai dengan Kemampuan Anak-anak Di dalam menahannya Sehingga nanti Anak-anak Tidak menyukai Ibadah Termasuk Ibadah Bulan Ramadan Jadi kita bisa Menyampaikan Ini bukti Ketaatan Misalnya begini Kalau ada Seorang ibu Yang miskin Misalnya Karena dia cinta Sama anaknya Dia hanya bisa Beli makan Untuk satu orang Kalau perlu Dia menahan Lapar Demi Yang terbatas Itu kepada Anaknya Ya Karena si ibu Cinta Kalau kita cinta Dan taat kepada Allah Hendaknya Perintah Allah Bahkan untuk Kita mengurangi Makan dan minum Itu Bisa kita Lakukan untuk Menunjukkan kepada Allah Bahwa kita Hambanya yang Taat Itu yang pertama Kedua Puasa ini Terkait dengan Yang pertama Juga melatih Kesabaran Ya Sudah dibuktikan Bahwa Orang-orang sukses Orang-orang bahagia Itu adalah Orang-orang yang siap Menanggung Apa yang disebut Sebagai Delayed gratification Imbalan yang ditunda Nah Anak-anak yang berpuasa Bersabar Menunda makannya Yang harusnya Dilakukan pagi hari Atau siang hari Kalau kita asumsikan Saur itu Menggantikan pagi hari Itu harusnya Siang hari sudah makan Harusnya Jauh sebelumnya Sudah minum Bahkan mereka Bisa menikmati Cemilan Mereka mau menunda Sampai tengah hari Bagi yang puasa Setengah hari Atau bahkan Sampai maghrib Bagi yang berpuasa Sampai maghrib Jadi puasa ini Mengajarkan Delayed gratification Sampaikan kepada Anak-anak kita Bahwa orang-orang sukses Itu adalah Orang-orang yang bisa Bersabar Menanggung Kesulitan Demi mendapatkan Hasil yang jauh Lebih besar Di waktu yang Akan datang Itu mungkin Manfaat kedua Manfaat ketiga Tentu Ini pelajaran Solidaritas Bagi orang-orang Miskin Yang makanan Dan minuman itu Tidak selalu Tersedia Di rumah-rumah Mereka Kadang mereka Sudah lapar Pagi belum makan Siang belum makan Mereka harus menunda Sampai sore hari Makan Karena belum ada Biaya Atau Uang pembeli Makanan Dengan Merasakan Kesulitan Menahan Lapar Dan haus Kita kemudian Menjadi sadar Oh orang-orang miskin Itu hidupnya susah Mudah-mudahan Dari situ Pada diri Anak-anak kita Muncul empati Muncul empati Kemampuan Merasakan Kesulitan Orang-orang miskin Itu Sehingga Anak-anak kita Akan tumbuh Dengan dorongan Untuk selalu Berbuat sebisanya Membantu Orang-orang Yang miskin Yang bahkan Mengalami kesulitan Hanya untuk Makan dan minum Saja Kemudian Di antara Berbagai Hikmah puasa lain Yang bisa kita Ajarkan kepada Anak-anak kita Bahwa puasa ini Mengajar kita Untuk hidup Tidak berlebihan Hidup berlebihan Itu buruk Untuk semua hal Pertama Hidup berlebihan Itu butuh Biaya banyak Ya kalau kita Punya uang Banyak Kalau kita Enggak punya Uang banyak Kita sudah Terbiasa hidup Berlebihan Kita akan Sengsara Karena Kita Terbatasi Untuk bisa Memuasi Semua Keinginan kita Yang berlebihan Itu Ya Kalaupun kita Punya uang Berlebih Sehubungan dengan Hikmah ketiga Dari puasa tadi Uang berlebih Itu seharusnya Kita pakai Untuk diri kita Secukupnya Selebihnya Kita pakai Untuk membantu Orang-orang miskin Yang dengan Ibadah puasa itu Kita upayakan Agar kita bisa Membantu mereka Berlebihan itu Disamping Menjadikan kita Boros Menjadikan kita Kecewa Kalau kita Tidak punya Dana untuk Mendukung Cara hidup Berlebihan itu Juga tidak Tidak baik Untuk kesehatan Orang yang Makannya terlalu Banyak Cemilannya Terlalu banyak Itu juga Tubuhnya Tidak akan Sehat Dan kata Orang-orang bijak Harta yang Paling berharga Itu adalah Kesehatan Ini yang seringkali Kita lupakan Kita juga bisa Jika umur Anak-anak kita Memungkinkan Memberitahu Bahwa Cara hidup Berlebihan itu Juga merusak Lingkungan Misalnya Berlebihan itu Bukan hanya Makan Tapi Hidup berlebihan itu Bisa di dalam Membangun Memiliki rumah Yang mewah Di dalam Menggali Sumber daya Alam Menebang pohon Demi mencari Uang sebanyak-banyaknya Membuang Limbah Pabrik Mengotori lingkungan Semua itu adalah Cara hidup berlebihan Dengan kita Diajar untuk Menahan diri dari Makan Dari minum Menahan diri dari Marah Menahan diri dari Semua hawa nafsu Insyaallah kita juga Selalu bisa Memelihara Lingkungan hidup kita Kesehatan tubuh kita Dan juga Kesehatan lingkungan hidup kita Kalau sampai Kita gagal Memelihara Kesehatan lingkungan hidup kita Maka Nantinya Alam itu juga Yang akan Merugikan kita Alam yang sudah dirusak Tidak akan Mampu Memberikan apa yang Dibutuhkan oleh manusia Ya Jika alam kita Pelihara Maka insyaallah Semua kebutuhan manusia Tentu yang tidak berlebihan Akan bisa Dipasok Oleh alam itu sendiri Karena alam punya Kemampuan Tumbuh Dan mengganti Apa-apa yang sudah Dieksplorasi Tapi Tapi kalau eksplorasi Itu berlebihan Maka Sumber daya alam Itu habis Sebelum alam Punya kemampuan Untuk Memulihkan sumber dayanya Tentu banyak Hikmah yang lain Bapak ibu Tinggal melihat Situasi Kemampuan Umur Putra putrinya Jika ada Hikmah-hikmah lain Yang dianggap penting Dan bisa dipahami Lahan anak Bapak ibu Tentu bisa Menambahkan itu semua Mudah-mudahan Anak-anak kita Dengan berlatih Berpuasa di bulan Ramadan ini Akan menjadi Anak-anak yang berdisiplin Anak-anak yang tidak berlebihan Anak-anak yang punya Solidaritas dan empati Kepada orang miskin Dan anak-anak yang memiliki Kesabaran Sanggup menanggung Delayed gratification Sehingga akhirnya Mereka menjadi Orang-orang yang sukses Dan berbahagia Selamat Memasuki Bulan Ramadan Dan melaksanakan Ibadah puasa Ramadan Semoga Allah Semoga Allah Memberi kita kekuatan Untuk bisa menjalani Ibadah bulan Ramadan Dengan sebaik-baiknya Dengan sepenuh-penuhnya Mendapatkan berkah berlimpah Dari bulan suci ini Dan insya Allah Kita akan menjadi Orang yang lebih baik Setelah Selesai menjalani Puasa Ramadan Di Tahun ini Insya Allah Terima kasih Bapak ibu sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati